Pendekar Bego Jilid 4 Eeeh titik Eeeh titik sebenarnya apa sedang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti. Sesaat sebelum ayahmu Wong Tai Hiap dicelakai oleh musuh-musuh tangguhnya, ia telah mendatangi guru kami dan mohon bantuan dari suhu kami. Perlu diketahui guru kami adalah sahabat karib payahmu, tapi disebabkan pelbagai alasan dan sebabmu sabab, beliau tak dapat memberikan bantuannya. Baru saja seng pemuda barbicara sampai di situ, dengan gusarong nitsin segera menukas. HMMM di tengah keadaan yang kritis dan berbahaya, bukannya memberi bala bantuan malah berpeluk tangan belaka sahabat karib macam apaan itu? Huhuh! Aku rasa suhu kalian tidak lebih cuma seorang Xiao Jin yang tak tahu malu paras muka pemuda itu berubah hebat. Kurang ajar teriaknya, besar amatnya limu kau berani mencaci maki aku? HMMM! Ayahku mati secara mengerikan di tangan musuh-musuhnya, tapi kawanan sahabat telur busuknya semasa hidup, ternyata tak seorang pun yang datang membantu. Coba pikirkan sendiri telur-telur busuk semacam itu apa pantas disebut seorang kuncu? Makin memaki kata-kata yang digunakan ongitsin semakin tak sedap kedengarannya, paras muka si pemuda berubah hebat, sebentar hijau membesi sebentar lagi pucat pasi seperti mayat, keadaannya mengerikan sekali. Sumoai tiba-tiba ia berpaling sambil tertawa dingin, dengarkan sendiri kata-kata dari bajingan tersebut, HMM apakah kita harus melanjutkan kata-katanya lebih lanjut si Nona hanya menghelana pas panjang, dia tidak memberikan komentar apa-apa. Terhadap si Nona sebenarnya ongitsin tidak mempunyai kesan jelek, malah dia amat berterima kasih kepadanya karena Nona itu selalu membantu dirinya. Akan tetapi perasaannya kini sedang sedih, kesal dan jengkel, apalagi dia memang orang yang pulos, apa yang dipikir segera diutarakan secara berterus terang. Karenanya ketika Nona itu cuma menghelana pas saja tanpa berbicara, tak tahan lagi dia berteriak. Hei, kenapa kau menghelana pas melulu? Kalau ku dengar dari nada pembicaraan kalian, tampak-tampaknya, guru kalian adalah sahabat karib payahku, tapi kenapa dikala ayahku berjumpa musuh tangguh, guru kalian malah, HMM, HMM aku lihat. Sebelum kata-kata yang lebih tak sedap diutarakan keluar, dengan pelan kemarahan pemuda itu telah membentak, tutup mulut. Bentakan itu ibaratnya halilintar yang membelah bumi di tengah bari bolong, saking kagetnya ongitsin sampai melompat ke udara, otomatis ucapan yang sudah siap diutarakan juga ikut tertelan kembali. Hanya sebentar rasa kaget itu menyelimuti benaknya, selang sesaat kemudian dan melanjutkan kembali kata. Katanya, sebab ia merasa bila perkataan tersebut tidak diutarakan, maka kata-kata tadi terasa seperti tulang yang mengganjal dalam tenggorokannya. Sebab itulah sesudah tertegun sesaat, ia berkata lagi, aku rasa kalian memang. Sebetulnya dia ingin mencaci maki kedua orang itu habis-habisan, tentu saja dengan menggunakan perkataan yang paling tak sedap, kebetulan sepasang metuseng nona yang jeli sedang menatap ke arahnya, begitu lembut dan halusnya pandangan tersebut membuat ongitsin menjadi tak tega. Maki-makian yang telah dipersiapkan segera tertelan kembali, saya sudah berhenti sebentar dia hanya berkata, aku rasa kalian memang, bukan-bukan orang baik. Baik. Sumoai, hayo kita pergi saja teriak pemuda itu dengan wajah penuh kegusaran, apa gunanya kita banyak berbicara dengan orang gila seperti dia itu dengan cepat gadis itu mengulapkan tangannya. Tunggu sebentar, aku masih ada perkataan yang hendakku sampaikan kepadanya lebih dulu. Sumoai bentak pemuda itu semakin marah, suhu memerintahkan kepadamu untuk mendengarkan semua perkataanku dalam menghadapi persoalan apapun, dan kini sudah berulang kali aku suruh kau pergi, tapi kau tetap keras kepala, sebetulnya apa maksudmu nona itu tertegun. Suko katanya kemudian, dalam rangka melaksanakan perintah suhu, sepanjang perjalanan kita harus menempuh perjalanan dengan hati yang berdebar, baik siang ataupun malam kita harus melanjutkan perjalanan dengan care yang paling hati-hati, aku ingin bertanya kepadamu, buat apa kita berbuat kesemuanya itu? Dengan susah payah akhirnya kita berhasil menemukan orang yang hendak kita cari, tapi sebelum mengucapkan sesuatu kita lantas mau pergi meninggalkannya, lalu apa artinya jerih payah kita selama ini? Ong It Sin semakin keheranan setelah mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian, Kalau maksud kedatangan mereka berdua ke perkampungan keluarga Li adalah untuk mencari aku, toh kedatangan mereka bisa dilakukan secara terang-terangan, kenapa harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi macam pencuri ayam sementara itu pemuda tadi sudah berkata lagi. Perkataan apa lagi yang dapat kita sampaikan kepada orang Tolol seperti dia? HMM kalau kita utarakan, bukan kebaikan yang diperoleh malah jiwanya ikut melayang. Heeh, 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 memangnya kau anggap dia mempunyai harapan untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahnya. Paras muka Ong It Sin yang pada dasarnya sudah memerah, seketika itu juga berubah semakin merah padam hingga mirip kepiting rebus. Dasar mukanya sudah buruk dan jeleknya macam congor babi, ditambah warna merah padam tersebut maka wajah Ong It Sin sekarang ibaratnya babi panggang yang siap dijual di warung. Padahal kekatnya Ong It Sin itu orangnya cuma polos dan kelewat jujur, bukan berarti dia itu gobloknya sampai segala urusan pun tidak dipahami. Dia cukup memahami betapa mengenaskannya nasib ayahnya menjelang saat-saat kematian, dikala marah bahaya. Mengancam tiba, tak seorang sahabatnya yang memberi pertolongan, setelah mati tak seorang sahabat pun yang mengenali dirinya lagi, hanya pamannya seorang yang bersedia memeliharanya dalam perkampungan keluarga Li, itu pun dengan syarat dia tak boleh menyinggung soal pembalasan dendam, selain itu dia sendiri juga tidak tahu siapa gerangan musuh-musuh besarnya. Seandainya dia cerdik atau paling tidak berkepandaian silat, mungkin keadaannya masih ada mendingan, apa mau dikata bukan saja otaknya dogol, ilmu silat juga tidak dimiliki, setiap kali teringat akan dendam sakit hati ayahnya yang tenggelam ke dasar samudera, pemuda itu merasa hatinya perih seperti disayat dengan pisau, kalau boleh dia lebih suka mati daripada hidup menanggung derita. Untungnya anggota perkampungan keluarga Li hanya tahu kalau dia itu seorang pemuda yang ketolol-tololan, sekalipun masih termasuk keponakan Seng Cheng Chu tapi tidak begitu disukai oleh Seng Cheng Chu sendiri. Tentu saja dia pun tak ada yang tahu kalau dibalik ketolol-tololan si anak muda itu, sebenarnya tersimpan suatu duka nestapa yang sangat mengenaskan. Biar orang lain mencembohoh atau menggoda bahkan mempermainkan dirinya, Ong Nitsin yang polos dan jujur tak pernah memperdulikan. Dan sekarang, secara tiba-tiba pemuda itu menghina dirinya yang dikatakan tak mampu membalas dendam, ucapan itu dirasakan sebagai suatu penghinaan yang amat menyentuh perasaan halusnya, kontansa jair muka Ong Nitsin berubah menjadi merah membara, sepasang matanya melotot keluar diawasinya pemuda itu tanpa berkedip. Sudah barang tentu pemuda itu cukup mengetahui bahwa Ong Nitsin pada hakikatnya berilmu biasa saja, kalau mau, sekali jotos saja dia dapat dirobohkan. Tapi entah apa sebabnya, ketika ia menjumpai keadaan Ong Nitsin yang menyeringai sangat mengerikan itu timbul suatu perasaan bergidik di hati kecilnya, tanpa disadari dia sudah mundur selangkah ke belakang. Keadaan Ong Nitsin ketika itu memang cukup mengerikan, bukan saja mukanya merah padam seperti api yang menganga, otot hijau di atas keningnya pada menongol keluar semua. Dari mana kau bisa tahu kalian aku tak mampu membalas dendam terdengar ia berteriak keras? Hayo jawab, dari mana kau bisa tahu kalau aku tak mampu membalas dendam? HMM, bila ku ketahui di mana musuh-musuhku bersembunyi, kalau aku tahu siapa nama-nama mereka, aku bersumpah akan mencarinya sampai ketemu dan akanku balas sakit hati ini. Pemuda itu tertawa dingin, dengan nada yang amat menghina dia mengejek lagi. Monyet goblok juga berani membuah huuh tak tahu diri aku tidak percaya kalau gentong nasi seperti kau juga berani mengadu jiwa dengan orang. HMM, cuma kalau kau ingin mengetahuinya, apa salahnya kalau ku beritahukan kepadamu orang yang membinasakan ayahmu tak lain adalah. Belum sempat pemuda itu menyinggung nama pembunuhnya, Sinona telah menukas. Suko, bagaimana sih kamu ini? Apakah saat ini pun boleh kau ocehkan seenaknya sendiri? Seperti baru sadar dari kesilafannya, begitu ditegur oleh Seng Nona, pemuda itulah mas membungkam dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Perasaan ongit Sin detik itu penuh diliputi rasa sedih marah, mendongkol dan jengkel, tanpa berpikir panjang dia berteriak lagi. Hayo cepat katakan, kalau aku tak berani beradu jiwa setelah kau katakan, aku adalah anjing budukan, aku adalah anak jadah. Tapi kalau kau tidak berani mengatakannya, engkaulah anjing budukan, kaulah si anak jadah. Kentut busuk bapakmu teriak pemuda itu sangat murka, baik, kalau kau sendiri yang pingin menghantarkan nyawamu, jangan sangkut pautlah dengan diriku. Pembunuh ayahmu berada tak jauh lagi dari tempat ini, kenapa tidak kau datangi orang itu dan hantarkan jiwamu? Suko, kau tak boleh mengatakannya, kau tak boleh mengatakannya jerit si Nona lagi. Tapi Ong It Sin berteriak pula. Siapa orangnya? Kalau kau tidak berkata maka kaulah si telur busuk bawa anak jadah. Rupanya si anak muda itu sudah tak dapat mengendalikan perasaan marahnya lagi, tiba-tiba ia ikut berteriak. Sumoai, kau tak usah mengurusi aku lagi. Bocah busuk, kalau kau ingin menemukan pembunuh ayahmu, kenapa tidak mendatangi saja Bukit Tiong Lemsan? Dengan terjadinya percepokan tersebut, suasana dalam gua itu berubah menjadi ramai sekali, tapi setelah pemuda tersebut mengutarakan kata-katanya yang terakhir, tiba-tiba saja suasana dalam gua itu berubah menjadi hening, sepi dan tak terdengar sedikit suara pun. Ong It Sin merasakan telinganya seperti mendengung keras, matanya menjadi berkunang-kunang dan benaknya terasa menjadi kosong. Yang tak ada isinya dalam keadaan seperti ini dia tak memikirkan soal yang lain lagi, hanya satu ingatan yang memenuhi seluruh benaknya yakni musuh besarnya berada di atas Bukit Tiong Lemsan, itu berarti musuhnya sudah pasti merupakan anggota perguruan itu. Ong It Sin segera mengambil keputusan, dia harus mendatangi Bukit Tiong Lemsan dan beradu jiwa. Partai Tiong Lemsan adalah suatu partai besar yang kedudukannya seimbang dengan Partai Siamlin, Partai Butongdam lain-lainnya, bukan saja perguruan itu sangat tersohor, jago-jago silat yang menghuni di atas Bukit tersebut juga tak terhitung banyaknya, terutama pemimpin-pemimpin mereka, boleh dikata ilmunya sudah mencapai tingkat kesampurnaan yang luar biasa. Padahal Ong It Sin itu pemuda apa? Dia cuma seorang pemuda tak berilmu yang rada ketolol-tololan, bila manusia seperti dia mau mencari gara-gara di Bukit Tiong Lemsan, maka hal ini tak ubahnya seperti belalang yang ingin menahan pedati, jangankan pemimpin mereka, asal pihak Tiong Lemsan mengutus seorang muridnya yang paling tak becus pun sudah cukup untuk mengusirnya turun gunung. Tapi buat Ong It Sin, hal ini tak pernah dia bayangkan, dia cuma tahu bahwa musuh besarnya berada di Bukit Tiong Lemsan, itu berarti dia harus mendatangi perguruan. Tersebut, menemukan pembunuh ayahnya dan membalas dendam. Keheningan yang mencekam seluruh buah akhirnya dipecahkan oleh laan napas Nona itu. Sobatong demikian dia berkata, sekarang kau telah memahami duduknya persoalan, yaa pada hakikatnya kami mempunyai kesulitan yang tak terutarakan dalam kejadian di masa itu, kesulitan yang membuat kami tak mampu berkutik itu harus kau maklumi, aaai aku aku khawatir kau belum juga mau mengerti. Sambil berkata Nona itu mengawasi wajah Ong It Sin tanpa berkedip. Sementara itu warna merah yang menghiasi wajah Ong It Sin sudah makin luntur, dia hanya berdiri kaku sambil menggigit bibir, apa yang diucapkan Nona tersebut boleh dibilang tak terdengar sama sekali olehnya, tentu saja ia lebih-lebih tak dapat memahami kesulitan yang dihadapi guru Nona itu di masa lampau. Karena tiada jawaban, Nona itu menghampiri Ong It Sin dan menepuk bahunya. Sahabat Ong kembali dia berkata, Suhengku cuma mengumbar emosinya saja, kau tak perlu mempercayai perkataannya. Berjanjilah, jangan mencari urusan di Bukit Tionglem. Tiba-tiba Ong It Sin menengadah lalu tertawa terbahak-bahak, suaranya mengenaskan sekali. Haaah titik haaah titik haaah titik jangan mencari urusan di Bukit Tionglem San. Dengan gemas si Nona melotot sekejip ke arah Sukonya, lalu gerutunya. Suko, coba lihat, urusan kau bikin kacau sehingga berubah jadi begini rupa. Kalau Suhu sampai tahu dan menegur kita, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan diri? Aaai, perduli amat, pokoknya selesai kita menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kita pergi saja meninggalkan tempat ini, perduli amat apa yang hendak dia lakukan. Nona itu memandang sekejap wajah kakak seperguruannya, kemudian berkata lagi, Suko, tak pernah kusangka kalau kau, ternyata kau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap keselamatan orang lain, tahukah kau bahwa perbuatanmu itu berarti telah mencelakai jiwanya. Pemuda itu masih berdiri dengan wajah gusar, tapi tampaknya dia memang merasa kalau bersalah. Karenanya sewaktu ditegur, dia tidak membantah atau memperdulikan sumoainya, sebaliknya berpaling ke arah lain. Nona itu kembali menghela nafas, sebelum dia mengetahui apa yang harus dilakukan, tiba-tiba terlihat olehnya kalau Ong It Sin sudah putar badan dan keluar dari gua dengan langkah lebar. Cepat-cepat Nona itu melompat maju dan menghadang di hadapan Ong It Sin, teriaknya, Sahabatong, kau hendak kemana? Pergi ke Bukit Tionglem untuk beradu jiwa jawab Ong It Sin dengan suara lantang. Sobatong, kau tak boleh ke sana, sebab kalau ke situ berarti kau cuma menghantar nyawa saja. Aku tahu perkataanmu itu benar, tapi sekalipun harus menghantar nyawa aku juga akan pergi. Nona itu mengetahui kalau Ong It Sin adalah seorang pemuda yang keras kepala, sekalipun dinaseh hati juga tak ada gunanya, terpaksa ia berkata, Dengan susah payah kami mencari dirimu, selain memberitahukan rahasia itu, masih ada suatu benda yang hendak kami berikan juga kepadamu. Nah, Suko bawa kemari benda itu. Masih dalam posisi membelakangi gadis itu, pemuda tersebut melemparkan sebuah benda ke belakang. Dengan cepat gadis itu memungutnya dari atas tanah dan diangsurkan ke hadapan Ong It Sin. Terima dulu benda ini katanya. Ong It Sin coba memperhatikan benda apakah itu, ternyata cuma sebuah lencana yang terbuat dari bambu, lencana itu lebarnya beberapa inci dengan panjang 3 inci, pada permukaannya terukir pemandangan alam yang sangat indah. Barang mainan apa ini seru Ong It Sin kemudian dengan mata melotot apa gunanya benda itu bagiku? Aku tidak membutuhkannya. Sobatong, benda ini penting sekali. Artinya bagimu gadis itu menerangkan, sebelum ayahmu beradu jiwa dengan musuh tangguh, ia telah mendatangi guru kami dan menyerahkan lencana bambu ini agar disimpan oleh suhu. Ayahmu berpesan agar 8 tahun kemudian benda ini baru diserahkan kepadamu. Ayahmu pun berpesan agar kau berangkat ke barat setelah mendapatkan lencana bambu ini, kau harus berkunjung ke lembah Chong Cukok, lembah penyimpanan mutiara, di gunung Tai Soat San. Ong It Sin tidak tahu di mana letak bukit Tai Soat San tersebut, apalagi selat yang disebut Chong Cukok, boleh dibilang mendengar namanya belum pernah. Tidak aku tidak akan kesana serunya kemudian sambil gelengkan kepalanga. Aku tak akan ke Tai Soat San, aku hendak mengunjungi Bukit Tong Lemsan. Tapi inilah pesan terakhir dari Ong Tai Hiap Masaka Segan untuk menurutinya teriak gadis itu sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah lantaran jengkel. Pesan terakhir dari ayahku Ong It Sin Tertegun, baik kalau begitu akan kukunjungi Bukit Tong Lemsan lebih dulu, kemudian baru pergi ke mana? Bukit apa Oya Bukit Tai Soat San lembah Chong Cukok? Sambil ngerocos terus, dia menerima lencana bambu itu dan tanpa diperiksa lagi segera dimasukkan ke dalam saku. Dari sikapnya itu, boleh dibilang dia tak menaruh perhatian sama sekali terhadap pesan dari mendiang ayahnya. Gadis tersebut memandang sekejap wajah Ong It Sin lalu berkata kembali, Sahabat Tong, aku tak bisa membantu apa-apa lagi demi kepentingan tuh, sebab kami harus berangkat keluar perbatasan, baik-baiklah menjaga dirimu. Jangan berkata begitu nona buru-buru Ong It Sin berseru, terlalu banyak sudah bantuan yang kau berikan kepadaku sekalipun sukumu rada kasar dan mau menangnya sendiri, tapi aku tetap berterima kasih kepadanya sebab ia bersedia memberitahukan siapakah musuh besar pembunuh ayahku. Gadis itu mengeluh di hati, pikirnya. A-a-a-a-a-ipaku sangka di dunia ini masih terdapat orang. Jujur seperti dia, sayang bila ia berani mendatangi bukit. Tiong Lemsan, sebab lebih banyak bahayanya daripada untung. Semakin dipikir ia merasa semakin tak tega, dan hatinya semakin tak tenang, akhirnya dia hanya bisa berdiri termangu. Sumoai tiba-tiba pemuda itu menegur sudah selesai belum persoalanmu. Kita harus berangkat. Baru sekarang Ong It Sin teringat untuk menanyakan nama orang-orang itu, cepat dia berkata, Nona siapa namamu siapa pula gurumu? Aku bernama B-W-E-Y-A-U, sukoku bernama Lohwi, sedang nama guruku tak bisa dikatakan sebab hal ini merupakan rahasia. Tentunya saudara Ong bisa memaklumi bukan? Ong It Sin seorang pemuda yang tak pandai menggunakan otaknya untuk berpikir, sudah tentu jalan pikirannya tak dapat mencapai sejauh itu, maka dia gelengkan kembali kepalanya. Maklum apa? Aku tidak tahu sahutnya. B-W-E-Y-A-U seperti hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi kakak seperguruannya keburu menarik lengannya dan diajak pergi. Hayo berangkat, kita jangan memperdulikan orang goblok itu lagi serunya. Rupanya si gadis tak berani membantah perintah dari kakak seperguruannya lagi, mereka segera berkelebat dari gua, sekejap kemudian tubuh mereka sudah keluar dari dalam gua. Kembali Ong It Sin berdiri termangu selama sesaat dalam gua itu, lalu baru teringat bahwa dia bisa terdorong masuk. Ke gua itu hiaga berjumpa dengan B-W-E-Y-A-U serta suhengnya, tak lain karena didesak oleh angin pukulan akibat bentrokan antara pamannya melawan seorang laki-laki setengah umur. Tapi aneh, kenapa suasana di luar gua begitu hening, tak kedengaran sedikit suara pun? Siapa yang berhasil memenangkan pertarungan itu? Dengan perasaan gelisah buru-buru dia keluar dari gua tersebut dengan langkah lebar, dalam waktu singkat dia sudah berada di luar gua, tapi apa yang tertampak kembali membuat anak muda itu tertegun. Di sana tak ada orang, suasana amat sepi, bukan saja si Dewa Perakliliong dan laki-laki setengah umur tak tampak lagi, malah dua orang lelaki berbaju putih dan perempuan berambut panjang pun tak nampak batang hidungnya lagi. Tadi perempuan berambut panjang terikat di atas sebuah tiang batu karang yang kuat, tapi sekarang tiang batu itu sudah patah menjadi dua bagian. Suatu firasat tak enak sempat menyelinap dalam hati kecilnya, meskipun ia belum tahu apa yang telah terjadi di situ, tapi secara lamat-lamat ia sudah merasa bahwa keadaan pasti tidak menguntungkan bagi pihaknya. Maka sesudah termangu sejenak dia lantas kabur menuju ke luar lembah. Baru saja ia di luar lembah, tampak dua orang lari menyongsong kedatangannya. Ketika bertemu dengan Ong Itsin, mereka lantas berseru. Beres, beres, sekarang beres sudah. Dengan hadirnya Ong Itsin, maka akhirnya ada juga orang yang mengiringi pamannya masuk ke liang lahat. Perkataan itu ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Ong Itsin tertegun dan untuk sesaat lamanya tak mampu mengucap sepatah katapun, kedua orang itu bukannya dia tak kenal, mereka adalah jago-jago lihai dari perkampungannya. Di hari-hari biasa mereka selalu serius dan jarang bergurau, itu berarti perkataannya sekarang pun bukan cuma gurauan belaka. Lantas, benarkah pamannya telah tiada? Benarkah pamannya telah tewas? D.W. Ong Itsin masih berdiri termangu, kedua orang itu sudah menghampirinya, mereka menekan bahunya seorang sebelah dan berkata, perkampungan sudah terbakar habis, Cheng Chu juga sudah pulang ke alam baka, mereka telah bubar, yang mati telah mati, beberapa orang murid Cheng Chu juga sudah mampus semua, hayo cepat memberi hormat untuk jenazah Cheng Chu, kalau mau menangis dulu, kami harus mengebumikan jenazahnya secepat mungkin. Sekujur badan Ong Itsin gemetar keras, sampai dua baris giginya saling bergemerutukan, dia ingin berbicara tapi tak sepatah katapun yang mampu diutarakan keluar. Perlu diketahul di sini, meskipun kejadian yang berlangsungnya secara tiba-tiba ini menimpa diri seorang yang cerdas dan berotak normal, toh orang itu tetap akan kaget, gugup dan kelabakan, apalagi pada dasarnya Ong Itsin adalah seorang pemuda yang tidak mempunyai pendirian. Sambil menghela nafas panjang, kedua orang itu mendorong Ong Itsin maju ke depan. Kurang lebih lima kaki kemudian, setelah membelok pada suatu tikungan bukit, tampaklah mayat bergelimpangan di atas tanah, mayat-mayat itu jumlahnya mencapai tiga sampai lima puluhan orang, di atas sebuah batu besar berbaring pula sesosok tubuh. Meskipun masih jauh, Ong Itsin dapat mengenali orang yang berbaring di atas batu itu tak lain adalah pamannya, Ong Itsin merasa sepesang kakinya bertambah lemas, seandainya ia tidak dipegang secara paksa oleh kedua orang itu, mungkin sebelum tiba di depan batu besar tubuhnya sudah terjerembap. Ong Itsin mencoba untuk mengerling sekejap sekeliling tempat itu, ia lihat kecuali kedua orang itu, masih ada empat lima orang lagi yang berada di sana, cuma mereka terluka semua. A.I.I.I.Paman ku telah mati tanda tanya. Bagaimana, bagaimana matinya dengan gelagapan dia bertanya. Sudah, kau tak usah banyak bicara lagi tukas seseorang dengan suara keras, Hayo cepat berlutut dan menyembah beberapa kali, selesai mengubur jenazah Cheng Chu, kami pun akan meninggalkan tempat ini. Sambil berpegangan pada sisi batu besar, Ong Itsin merangkak bangun, ia lihat paras muka liliung masih tetap segar, meskipun perasaan kaget, marah dan ngeri masih jelas tertera di atas wajahnya. Ketika sakujur badannya diperiksa pula, ternyata juga tidak ditemukan tanda luka barang sedikit pun juga, tanpa terasa Ong Itsin menjulurkan tangannya dan menyentuh lengan pamannya. Tapi dengan cepatlah menemukan kalau tangan itu sudah dingin, jelas ia sudah mati lama. Ong Itsin semakin tertegun di atas dapat membayangkan peristiwa apa yang sebenarnya telah berlangsung di situ dikala ia berada di dalam gua tadi. Bukankah sebelum tubuhnya terlempar masuk ke dalam gua oleh angin pukulan pamannya berdua, jelas terlihat kalau posisi liliung berada di atas angin? Mengapa secara tiba-tiba ia berubah menjadi begitu? Apa, apa gerangan yang sebenarnya terjadi? Kembali dia bertanya dengan suara gemetar, bagaimana mungkin pamanku bisa mati? Katakanlah, katakanlah, apa yang menyebabkan kematian pamanku? Tapi pertanyaan itu tak pernah dijawab oleh siapapun, malah seorang di antara jago-jago lihai maju menghampirinya dan menekan pemuda itu ke tanah. Hayo cepat menyembah, kami tak punya waktu banyak bentaknya. Tanpa bisa dikuasai lagi Ong Itsin berlutut dan menyembah beberapa kali di hadapan jenazah pamannya. Sambil menyembah, tiada hentinya dia bertanya siapa yang telah membunuh pamannya? Jago lihai dari mana lagi yang telah berkunjung ke perkampungan itu? Tapi tak seorang pun yang menjawab pertanyaannya, malah ketika dia selesai menyembah, seseorang segera mendorong tubuhnya ke belakang hingga terlempar beberapa tombak jauhnya dan jatuh terguling. Dikala ia dapat merangkak bangun lagi, dua orang telah menggotong jenazah liliong dan dimasukkan ke dalam liang lahat yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian, dengan sebuah batu cadas yang amat besar, liang itu ditutup. Begitu batu sudah menutup liang kuburan, mereka bersama enam tujuh orang lainnya yang terluka sama-sama memberi bormat di muka kuburannya, tak seorang manusia pun yang berbicara, begitu ucapan selesai, mereka pun menggerakkan tubuh masing-masing dan berlalu dari tempat itu. Setelah semua orang berlalu dan di situ tinggal ia seorang diri, Ong It-Sin baru merangkak bangun dan lari ke depan batu cadas itu. Ia mencoba untuk mendorong batu tersebut, dia ingin bertemu lagi dengan pamannya, tapi batu itu terlampau berat, yang tak mungkin digesarkan dengan kemampuan yang dimilikinya sudah beberapa kali dia mencoba tapi hasilnya tetap nihil, akhirnya dia hanya bisa berdiri di depan batu cadas itu dengan termangung. Yee, kejadian tersebut memang diluar dugaan siapapun, pamannya yang sehari sebelumnya masih dielulukan, masih disanjung-sanjung dan dihormati orang, sekarang telah bersemayam untuk selamanya di bawah tindihan sebilah batu cadas, sedang perkampungan keluarga liang begitu termashur, begitu mentereng dan kokoh, kini sudah tinggal puing-puing yang berserakan. Hari semakin kelam, angin berhembus kencang memandang mayat yang menggeletak di mana-mana Ong It-Sin mulai bergidik, bulu romanya pada bangun berdiri, akhirnya dia menghela nafas dan bergumam. Paman oh Paman, bukannya aku tak ingin menemanimu, tapi sekarang aku sudah mengetahui siapakah pembunuh ayahku, mau tak mau aku harus pergi. Beradu jiwa, maka aku minta agar kau jangan menyalahkan diriku. Tanda petik. Berita kematian dari pamannya hanya ditanggapi dengan perasaan kaget, tertegur dan tindak tanduk yang kaku, boleh dibilang dia tak tahu apa artinya kesedihan. Tapi sekarang sesudah dia bergumam sekian lama di hadapan kuburan pamannya, rasa sedih baru timbul dari dasar hatinya, ia tak tahan lagi dan menangis terseduh-seduh. Begitu tangisannya meledak segenap perasaan sedih yang selama ini mencekam perasaannya terlampiaskan keluar, begitu sedihnya dia memeras air mati sehingga entah berapa lama sudah dilewatkan tanpa terasa. Sudah setengah jam lebih pemuda itu menangis terus, tapi tak kunjung hentinya air mati bercucuran. Maknya, apa yang telah terjadi tiba-tiba dari belakang terdengar seseorang berteriak tersebut. Waktu itu udara sudah gelap gulita, sekeliling tempat penuh dengan mayat manusia, dikala sedang menangis sedih. Hong It Sin tidak begitu merasa takut. Tapi setelah ada orang berbicara secara tiba-tiba dari belakangnya, dia jadi amat terkejut hingga badannya menjadi merinding, cepat-cepat dia palingkan kepalanya. Sesosok bayangan manusia berdiri di bakangnya, orang itu cukup dikenal olehnya, sebab dia bukan lain adalah manusia aneh berkepala besar berbadan pendek dan berambut emas itu. Dengan wajah keheranan manusia aneh itu celingukan ke sana kemari, lalu serunya lagi tertahan. Heran-heran apa yang telah terjadi di sini? Hong It Sin tak bisa menjawab, dia cuma dapat memandang manusia aneh itu dengan metu, terbelalak karena terus terangnya saja, dia sendiri juga tak tahu apa yang telah terjadi di tempat itu. Selangkah demi selangkah manusia aneh itu maju ke depan, setelah tiba di hadapannya dia pun menegur. Mana Li Cheng Chu? Dia-dia sudah mati jawab ponitsin tergagap. Ak-a-ah. Kalau begitu kedatanganku terlambat, kedatanganku sangat terlambat. Ye-a-ah, pamanku sudah mati, kau mau datang atau tidak juga tak menjadi soal. Pikiran maupun perasaan Hong It Sin ketika itu amat kalut, apa yang dibicarakan juga ngawur dan tidak menentu, dia tak mau tahu bagaimanakah reaksi orang lain sesudah mendengar perkataannya. Orang aneh berkepala besar mendepakan kakinya ke tanah sambil menghelana pastak hentinya. Pamanmu sudah mati, tentunya para jago yang berkumpul dalam perkampungan ini ikut bubar bukan katanya lagi. Ye-a-a, yang mati sudah mati, yang bubar sudah bubar, bahkan aku, aku sendiri pun tak dapat menemani pamanku. Engkau hendak kemana? Tanya manusia aneh itu keheranan. Hong It Sin adalah pemuda tanpa pendirian, manusia semacam ini paling jujur dan tak bisa menyimpan rahasia. Bagainya apa yang terpikir dalam hati boleh diberitahukan. Kepada siapapun, sebab baginya tidak berlaku kata yang bernama rahasia itu. Aku hendak ke bukit Tiong Lemsan, aku hendak membalaskan dendam bagi kematian ayahku demikian katanya. Begitu mendengar nama Tiong Lemsan, siluman aneh berkepala besar melompat ke udara saking kagetnya, dia menjerit keras dan berkau-kau. Ong It Sin tak tahu apa sebabnya dia berbuat demikian, pemuda itu hanya bisa memandangnya dengan metel, terbelalak lebar. Kau hendak pergi ke Tiong Lemsan teriak orang aneh itu lagi. Benar, ayahku terbunuh oleh anggota perguruan tersebut, maka aku harus membalas dendam, aku harus beradu jiwa dengan bajingan itu. Siapa nama ayahmu Ong It Sin menghela nafas panjang? A-A-A-I titik menyinggung dia orang tua, sebetulnya Afahku juga seorang ternama, dia adalah Kuantong Tai Hiap. Kim Tu Butek, golok emas teranpa tandingan, Ong Teng Tian orang aneh itu manggut-manggut berulang kali. Eh memang terhitung mempunyai nama, tapi belum pantas mendapat perdikat Tai Hiap, apalagi julukannya Kim Tu Butek itu hahaha terlalu. Menggelikan, kalau dia memang tiada tandingan, kenapa bisa mati di tangan orang lain? Ong It Sin mendongkol sekali, matanya mendelik besar, terutama setelah mendengar bahwa manusia aneh itu memandang rendah kehebatan ayahnya, meski begitu, dia pun merasa kalau perkataan orang ada benarnya juga, itu menyebabkan dia tak dapat membantah. Kembali manusia aneh bar kepala besar berkata lagi, huuh, ayahmu yang kau katakan lihai saja sudah. Mampus dibunuh orang, apalagi kau. Masa kau dapat membalaskan dendam bagi kematiannya tanda tanya. Ong It Sin cuma melotot besar, sekali lagi dia tak mampu menjawab perkataan orang. Aku lihat misimu untuk membalas dendam jelas akan gagal, percaya tidak pasti gagal total manusia aneh itu menandaskan. Tiba-tiba paras muka Ong It Sin berubah menjadi merah membara, dia berteriak. Omong kosong, sekalipun dendam tak dapatku balas, aku tetap akan pergi beradu jiwa. Kau tak usah menghalangi niatku, sekali aku bilang pergi, sekalipun harus mati juga pergi. Hayo menyingkir, hayo cepat menyingkir dari hadapanku. Manusia aneh ber kepala besar itu tidak berbicara lagi, dia cuma mencibirkan bibirnya sambil mengejek. Baik, akan kulihat kau mengantarkan jiwa kerdilmu hayo sana, kenapa belum juga berangkat? Tanpa banyak berbicara lagi, dia putar badan dan berlalu dari tempat itu. Ong It Sin tidak menggubris pula orang aneh itu, dia meninggalkan tempat tersebut dengan langkah lebar, siang malam berjalan terus tiada hentinya, ketika Fajar menyingsing keesokan harinya, dia sudah berada 5-60 li dari tempat semula. Selama hidup belum pernah ia mengunjungi bukit Tiong Lemsan, dia pun tak tahu bagaimana caranya untuk mencapai tempat itu, ketika Fajar telah menyingsing, dia mulai bertanya-tanya kepada orang dan melanjutkan perjalanan kembali. Beberapa hari kemudian, ia sudah tiba di sekitar bukit tersebut, banyak pesiarah yang naik ke atas gunung untuk bersembahyang, maka dia membaurkan diri dengan para pesiarah untuk meneruskan perjalanan mendaki bukit. Kurang lebih 10 li dari puncak bukit, muncul banyak gardu batu di sepanjang jalan. Di antara gardu-gardu batu ada 4 buah di antaranya yang paling besar, gardu itu terbuat dari batu cadas yang berwarna putih salju, bangunannya kokoh dan menereng. Di atas gardu-gardu batu masing-masing terukir sebuah huruf besar yang terdiri dari susunan batu, tulisan itu dicat merah darah hingga kelihatan menyolok sekali. Terbaca dari gardu kiri ke kanan, masing-masing tertera sebuah huruf besar yang berbunyi, tian, pek, ciok dan tian. Dalam gardu batu lain banyak yang beristirahat di situ, hanya 4 buah gardu besar itu saja yang sepi, kecuali 2 orang yang duduk hanya seorang laki-laki berbaju ringkas yang sedang menjura sambil mengucapkan selamat berpisah, laki-laki bercambang menyuren golok emas di pinggangnya, tubuhnya tinggi kekar, siapapun akan tahu kalau dia adalah seorang jago persilatan. Sudah sekian lama Ong It Sin memperhatikan keempat buah gardu besar itu, tapi ia belum tahu juga apa manfaatnya, dia mulai berpikir. Semua orang beristirahat di sini, kenapa aku juga tidak ikut beristirahat? Yee, mereka suka berdesak-desak menjadi satu dalam gardu kecil, kenapa aku tidak beristirahat dalam gardu besar saja? Orang-orang itu memang goblok, ada. Gardu besar yang sedikit orangnya mereka tak mau yang dipilih justru gardu kecil yang pesuh sesak huuh dasar. Bego. Sesudah mengambil keputusan dia pun berjalan menuju ke salah satu gardu, baru saja kakinya melangkah naik, dua orang yang duduk dalam gardu tersebut sering tak bangkit berdiri dan memberi hormat kepada anak muda itu. Ong It Sin tertegun, segera pikirnya. Aneh, sejak kapan aku kenal dengan kedua orang itu? Kenapa dia menyapaku? Wah jangan titik jangan salah melihat. Dua orang itu kembali diperhatikan secara seksama, mereka telah berusia 40 tahunan, dan sudah pasti tak dikenalnya. Tapi lantaran orang sudah memberi hormat, terpaksa dia pun harus membalas hormat. Ada urusan apa sobat berkunjung ke Bukit Tiong Lemsan ini? Tanya salah seorang di antara dua laki-laki tersebut. Ong It Sin melangkah masuk ke dalam gardu dan duduk di sebuah bangku batu, mendengar pertanyaan itu dia menyaut. Aku datang ke Bukit Tiong Lemsan ini untuk mencari orang. Kedua orang itu saling berpandangan sekejap lalu tertawa. Engkau sudah naik ke atas gardu ini, tentu saja datang karena ada urusan dengan partai kami. Kami cuma ingin tahu, siapakah yang hendak kau cari? Oh oh oh, jadi setelah naik ke atas gardu ini berarti aku datang karena ada urusan dengan partai kalian. Seru Ong It Sin tertegun. Tolong tanya kalian dari partai mana? Masa kalian adalah orang-orang Tiong Lemsan. Sekali lagi kedua orang itu saling berpandangan sekejap kemudian dengan membesi serunya. HMMM. Rupanya engkau adalah seorang bocah kemarin sore yang baru terjun ke dalam dunia persilatan. Ketahuilah keempat gardu batu ini khusus disediakan partai Tiong Lemsan untuk menyambut tamu-tamunya. Jika engkau merasa dirimu bukan orang persilatan, lebih baik tinggalkan tempat ini secepat-cepatnya. Hawa amarah Ong It Sin segera berkobar begitu mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah anggota partai Tiong Lemsan, pikirnya. Oh oh, jadi mereka adalah orang Tiong Lemsan. Yaa, siapa tahu kalau di Aatara mereka terdapat pembunuh ayahku maka dengan mata melotot dia berseru, dari mana kau bisa tahu kalau aku bukan orang persilatan? Kalau memang begitu, mau apa kau datang kemari? Seru kedua orang hampir berbareng. Hei, rupanya telinga kalian memang sedikit congek teriak Ong It Sin cepat, kan sudah ku terangkan, aku datang kemari untuk mencari orang. Siapa yang kau cari di wajah kedua orang, itu terlintas pula hawa amarah yang berkobar. Yang ku cari adalah musuh besar pembunuh ayahku, aku tidak tahu siapa namanya, pokoknya ayahku mati di tangan orang itu dan orang itu adalah anggota Tiong Lemsan. Pada hakikatnya apa yang diucapkan Ong It Sin merupakan perkataan yang sejujurnya, tapi bagi pendengaran orang lain, tak ubahnya ucapan tadi seperti ocehan seorang sinting yang sudah tak waras otaknya. Dua orang itu segera mendengus dan tidak berbicara apa-apa lagi, malah salah seorang di antaranya segera mengebaskan ujung bajunya ke muka. Segulung hembusan angin tajam langsung menyambar keluar dan menerjang ke atas tubuh Ong It Sin. Termakan oleh pukulan angin tajam yang sangat kuat, tak bisa ditahan lagi badan Ong It Siu terhuyung mundur keluar, bukan begitu saja, bahkan dia baru berhasil menghentikan gerakan badannya setelah berada dalam semak tak belukar di tepi jalan sana. Gelak tertawa keras segera, berkumandang dari sekeliling gardu peristirahatan rupanya orang-orang yang sedang mengasoh di sekitar gardu menjadi geli setelah melihat Ong It Sin terlempar ke belakang. Namun Ong It Sin tidak jera, begitu ia berhasil menjaga keseimbangan badannya, dengan cepat dia menerjang kembali ke muka sambil berteriak penuh kemarahan. Bangsat keparat dari Tiong Lampai setelah membunuh orang kalian masih berani menkasar. Aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Sambil berkata, dia lari ke arah gardu batu itu dan menerjang masak dengan garangnya. Akan tetapi, baru saja ia berada 7-8 dipadari gardu batu, kembali dua orang yang ada dalam gardu tersebut melancarkan dua buah pukulan dasyat. Ong It Sin segera merasakan timbulnya kembali selapis tenaga pukulan yang sangat kuat menghadang jalan. Perginya, sedemikian hebatnya kekuatan tersebuat membuat dia tak mampu maju ke depan walau setengah langkah pun. Tentu saja Ong It Sin tidak menyerah dengan begitu saja, sambil berkawok-kawok gusar, dia tetap ngotot untuk menerjang ke muka, kaki tangannya bergerak-gerak seperti orang gila, keadaannya semakin kocak membuat orang-orang di sekitar sana bertambah geli dan tertawa berderai-derai. Setengah harian lamanya Ong It Sin berbuat sepketi orang gila, akhirnya sewaktu usahanya untuk menerjang ke depan masih tetap mengalami kegagalan, dia pun berteriak keras. Hei, kalau berani hayo kita bergerak saja, apa gunanya menggunakan permainan setan untuk menghadapi aku? Serba salah kedua orang itu dibuatnya oleh sikap musuhnya yang tolol, keadaan mereka benar-benar mengenaskan sekali, sebab mau tertawa tak bisa mau marah pun tak dapat. Pergi bentaknya kemudian berbareng. Tiba-tiba mereka memperbesar tenaga serangannya, seketika itu juga tubuh Ong It Sin terlempar ke udara oleh sapuan itu lalu menggelinding ke arah luar. Masih mendingan kalau badannya bergulingan di tanah, saat itu Ong It Sin bergulingan di tengah udara, bayangkan saja betapa mengerikannya keadaan tersebut. Saking kaget dan takutnya, untuk beberapa saat lamanya pemuda itu tak mampu mengucapkan sepatah katapun, pikirnya. Celaka aduh celaka, kalau aku sampai terbanting ke tanah, sudah pasti badanku akan remuk jadi perkedal. Karena takut, tak tahan lagi dia berteriak-teriak seperti babi mau disemlih di tengah udara, keadaannya bertambah kocak membuat para penonton yang menyaksikan keadaan tersebut semakin tergelak saking lucu dan gelinya. Setelah melambung setinggi dua-tiga kaki di tengah udara, tubuh Ong It Sin mulai meluncur ke bawah, begitu cepatnya daya luncur tersebut membuat anak muda itu merasakan angin tajam menyambar lewat dari sisi telinganya, dunia jadi berpusing dan matanya menjadi berkunang-kunang. Pemuda itu mulai membayangkan bagaimana akibatnya bila dia sampai terbanting ke tanah, niscaya, badannya akan menjadi perkedal. Makin dipikir hatinya makin ketakutan, dia pun berteriak-teriak keras. Tolong-tolong aku bisa mampus kalau terbanting. Di antara sekian banyak orang yang hadir di sekitar gardu, bukannya tiada jago persilatan yang ikut berada di sana, seandainya salah seorang saja di antara mereka bersedia menyelamatkan jiwanya, untuk menolong Ong It Sin bebas dari bencana bukanlah suatu perbuatan yang sulit. Tapi tak seorang pun di antara mereka berani berbuat demikian, sebab begitu sampai di tempat sini Ong It Sin telah berkauk-kauk dengan mengatakan akan membalas dendam bagi kematian ayahnya. Bayangkan saja kalau dia tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, beranikah pemuda itu berkata demikian? Kalau toh dia memang memiliki ilmu silat yang lihai, masa tubuhnya akan dipiarkan terbanting ke tanah tanpa berusaha menyelamatkan jiwa sendiri? Sudah barang tentu mereka tidak menduga kalau Ong It Sin pada hakikatnya adalah seorang manusia tolol yang sama sekali tidak memiliki ilmu silat apa-apa, dia dapat berkunjung ke Tiong Lemsan tak lain karena terdorong oleh semangat setelah mengetahui bahwa ayahnya mati terbunuh oleh anggota perguruan tersebut. Bagi si pemuda, dia hanya tahu membalaskan dendam bagi ayahnya. Mengenai soal lain seperti mampukah dia melaksanakan keinginannya itu? Punyakah kepandayan silat sebagai bekal dari misinya itu tak pernah dibayangkan sama sekali. Kelihatan tubuhnya sudah tinggal dua kaki dari permukaan tanah, makin panik dia menggerakkan tubuhnya makin cepat gerak luncurnya ke bawah, menanti badannya sudah tinggal dua tiga depa dari permukaan tanah orang baru merasa bahwa keadaannya sedikit tidak beres. Tapi keadaan sudah terlampau mendesak untuk menyelamatkan jiwa, orang dalam keadaan sepketi ini bukankah suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Diam-diam mereka jadi kaget bercampur tercengang, mereka mulai menduga-duga orang gilakah pemuda itu. Dalam pada itu dua orang jago tiong lempe yang berada dalam gardu juga sedang berseru tertahan, mereka merasa tercengang dan tidak habis mengerti mengapa pemuda itu tidak melakukan perlawanan sama sekali setelah tubuhnya terlempar ke udara, bahkan yang lebih aneh lagi tubuhnya langsung meluncur lurus ke bawah seperti orang yang sedang terjun bebas. Pada detik-detik terakhir yang mendebarkan itulah, mendadak terjadi suatu perubahan yang berada di luar dugaan. Ketika tubuh Ognitsin yang meluncur ke bawah tinggal beberapa depa saja dari permukaan tanah dan tampaknya benturan yang segera akan terjadi akan mengakibatkan tulang badan pemuda itu hancur berantakan, tiba-tiba muncul segulung tenaga yang amat besar menggulung lewat dari atas permukaan tanah. Gulungan tenaga besar itu muncul tepat pada saatnya, dalam waktu singkat kekuatan itu sudah berada tepat di bawah badan Ognitsin. Dengan tibanya angin pukulan itu, otomatis daya luncur badan Ognitsin yang amat cepat segera tertahan, dari meluncur kini tubuhnya melayang ke bawah dengan enteng dan lambat. Seandainya Ognitsin adalah seorang pemuda yang cekatan, maka ketika badannya tersentuh oleh gulungan tenaga yang amat besar itu dia akan manfaatkan kekuatar tadi untuk melompat turun. Sayang Ognitsin sudah ketakutan setengah mati sehingga pikirannya menjadi buta, jangankan berpikir sampai ke situ, kekuatan untuk berteriak minta tolong pun sudah tak mampu lagi dilakukan. Lantaran itu, ketika secara tiba-tiba muncul segulung kekuatan lembek yang menahan badannya, yang mana membuat badannya seperti terjatuh di atas tumpukan kapas yang empuk, Ognitsin menjadi tertegun dan tak berkutik malah. Daya luncur badannya ke bawah sudah tertahan oleh kekuatan besar, kini badannya juga tak berkutik, serta merta badannya menjadi terhenti sama sekali di tengah udara, itu pun masih selisih beberapa depa dari permukaan tanah. Baik tangan, kaki maupun badannya sama sekali tidak menyentuh tanah, sedang di antara badan dengan permukaan tanah pun hanya ada lapisan kekuatan besar yang tak berwujud dan tak diketahui oleh siapapun, jadi dengan begitu dalam pandangan orang lain seolah-olah pemuda itulah yang secara sengaja telah menghentikan badannya di tengah udara. Adegan ini luar biasa, dalam waktu singkat semua suara manusia tersirap dari udara, Suasana ini begitu hening, begitu sepi, tak kedengaran sedikit suara pun semua orang memandang ke arah Hong It Sin dengan sinar matuk kaget bercampur keheranan. Hong It Sin masih belum merasa kalau perhatian semua orang tertuju ke arahnya, dengan keheranan dan celingukan kesana kemari, lain teriaknya tertahan. Wow, hening amat tempat ini. Yee-aa, meskipun begitu banyak manusia yang hadir di sekitar gardu tersebut, namun suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun titik. Dengan begitu, yang terdengar sekarang hanya suara dari Hong It Sin seorang, setiap manusia yang berada di sekitarnya dapat mendengar suara itu dengan jelas. Tiba-tiba Hong It Sin merasakan sesuatu yang aneh, dan merasa badannya sedang berbaring di suatu tempat yang lembek jelas bukan berbaring di atas permukaan tanah, ini membuat pemuda tersebut lantas berpaling dengan perasaan ingin tahu. Tapi begitu diketahui kalau badannya masih melayang di tengah udara, dan selisihnya dengan permukaan tanah masih ada beberapa depa, jantungnya nyaris berhenti berdetak saking terperanjatnya, dia menjerit sejadinya. Karena dia menjerit sambil meronta daya tanah yang menyangga badannya menjadi berlipat-lipat kali lebih besar. Seketika itu juga Hong It Sin merasakan munculnya suatu daya kekuatan yang sangat besar mendorong badannya ke atas, badan yang pada dasarnya memang melayang di udara itu segera melambung 3-4 depa lebih ke atas. Dengan terjadinya peristiwa ini, Bukan saja Hong It Sin sendiri menjadi terkejut, seluruh penonton yang hadir di sekitar sana juga ikut menjadi gempar. Sebagaimana diketahui, sebagian besar manusia yang berada di bukit itu adalah para peziarah yang datang ke Tiong Lemsan untuk bersembahyang, mereka merupakan kelompok rakyat biasa yang belum pernah menyaksikan ilmu melayang di udara seperti apa yang disaksikan sekarang. Serta merta mereka semua pada berlutut sambil menyembah-nyembah, malah ada pula yang berteriak dengan menyebut pemuda itu sebagai P.O. Usat hidup, Dewa hidup dan lain sebagainya. Sementara itu Hong It Sin yang terlempar kembali ke udara setinggi 3-4 depa, dengan gugup dan gelagapan meronta ke sana kemari untunglah ia berhasil mencapai tanah dengan selamat. Dengan tibanya pemuda itu di atas tanah, tenaga yang menyanggah tubuhnya pun ikut menjadi lenyap tak berbekas. Kemudian dengan sikap yang ketolol-tololan dan celingukan ke sana kemari, dan ikut mencari di manakah Dewa hidup yang dimaksudkan orang-orang itu berada, tentu saja tak pernah disangka olehnya bahwa di Allah yang telah dianggap Dewa hidup oleh orang-orang itu. Suatu demonstrasi kepandayan yang luar biasa, paras muka orang-orang tiong lempe yang berada dalam keempat buah gardu kontan berubah hebat. Mereka semua terhitung jago-jago persilatan kelas 1, baik pengetahuan maupun kepandayan silat yang mereka miliki terhitung sangat hebat, sudah tentu mereka tidak akan berpandangan seperti orang-orang lain yang menganggap pemuda itu sebagai Dewa hidup. Tapi kenyataan telah tertera di depan mata, dari ketinggian tiga kaki bukan saja pemuda itu tak sampai terbanting ke tanah, bahkan sebelum mencapai permukaan tanah tubuhnya dapat melambung kembali tinggi ke atas, sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah mereka saksikan ataupun mendengar tentang kepandayan sehebat ini. Sekarang mereka baru mulai berpikir bahwa Ong Nitsin, pemuda kebodoh-bodohan yang berada di hadapan mereka pada hakikatnya adalah seorang jago persilatan yang berilmu sangat lihai. Paras muka mereka berubah semakin hebat. Terutama dua jago yang melemparkan tubuh Ong Nitsin ke udara tadi, perubahan wajah mereka amat mengenaskan, setelah saling berpandangan sekejap, dua orang itu buru-buru memberi hormat. Saudara Demiklan katanya, kehebatan tenaga dalammu serta kesempurnaan ilmu meringankan tubuhmu sungguh luar biasa sekali, baru kali ini sepasang metu kami benar-benar terbuka lebar. Agaknya dua orang itu tak bisa melukiskan kepandayan apakah yang telah didemonstrasikan Ong Nitsin tadi, maka mereka berdua hanya bisa mengatakan sebagai tenaga dalam yang hebat dan ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Ong Nitsin masih berdebar jantungnya setelah kejadian barusan, rasa kaget dan ngeri yang mencekam perasaannya belum hilang, ketika mendengar pujian itu, dia malah menjadi tertegun. Tenaga dalam yang hebat, ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Kepandayan apa yang telah kugunakan barusan? Sambil berkata selangkah demi selangkah dia maju ke depan menghampiri lagi gardu itu. Padahal apa yang dikatakan pemuda itu sangat jujur, sepotong pun tak ada yang merupakan kata-kata bohong, akan tetapi justru ucapan tersebut dinilai lain oleh orang-orang dalam keadaan seperti ini, mereka semakin yakin kalau ilmu silat yang dimiliki Ong Nitsin benar-benar sudah mencapai tingkatan yang tak terhingga. Suasana menjadi tegang kembali ketika orang-orang dalam gardu menyaksikan Ong Nitsin menghampiri mereka, dengan cekatan mereka memisahkan diri ke kiri dan ke kanan lalu sepasang telapak tangannya disilangkan di depan dada mereka telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ong Nitsin yang tolol masih belum merasakan betapa seriusnya keadaan waktu itu, dia masih saja menerjang masuk ke dalam gardu dengan langkah lebar. Hei, aku ingin bertanya demikian teriaknya, sebetulnya antara Tiong Lempi dengan diriku mempunyai dendam apa? Kenapa kalian bunuh ayahku? Hayo sekarang kalian mesti membayar kerugian atas tewasnya ayahku di tangan kalian semua. Orang-orang Tiong Lempi menyangka Ong Nitsin sedang menantang mereka untuk bertempur, karena mengira musuhnya berilmu tinggi, orang-orang tak berani gegabah, serentak enam orang yang berada di gardu-gardu lain ikut memburu ke gelanggang. Dengan demikian, jumlah mereka menjadi delapan orang. Dengan kepungan yang ketat mereka melingkari gelanggang dan mengetung Ong Nitsin di tengahnya, meski demikian, tak seorang pun yang berani turun tangan lebih dahulu. Sementara itu, seorang laki-laki berusia lima puluh tahunan telah tampil ke depan, lalu katanya dengan wajah serius. Saudara, sebenarnya siapa yang kau cari dari partai Tiong Lempi kami? Tidak mungkin bukan kalau kami semua anggota Tiong Lempi adalah musuh besar pembunuh ayahmu. HMM, HMM, aku lihat rupanya kau memang sengaja datang untuk mencari gara-gara. Ong Nitsin kembali celingukan ke sana kemari seperti ora kebingungan, sedang dalam hatinya dia berpikir. Wah, aku tidak tahu siapa nama pembunuh itu, BWIAU berdua juga tidak menerangkan sampai di situ, mereka cuma bilang pembunuh ayahku adalah orang Tiong Lempi, YAA, gimana sekarang? Apalagi yang orang itu katakan barusan juga masuk di akal, kalau aku tak bisa menyebutkan namanya akankah dendam sakit hati ayahku tak dapat dibalas berpikir sampai di situ, saking cemas dan gelisahnya hampir saja dia menangis. Tapi ingatan lain dengan cepat melintas dalam benaknya, DLA berpikir begini. Orang bilang, ilmu silat yang ayahku lihai sekali, berarti hanya orang yang berilmu tinggi saja yang dapat membinasakan ayahku. YAA, benar pasti jago paling lihai dari Tiong Lempi yang melakukan perbuatan itu dengan mata melotot besar di alantes pertanya. Aku ingin tanya, siapakah di antara jago-jago dalam Tiong Lempi yang memiliki ilmu silat paling tinggi? Empat jago lihai dari Tiong Lempi sudah termasuhur di mana-mana, tentu saja mereka yang paling hebat jawab orang itu, mereka adalah Hit LWS Sangjin, ketua partai kami, lalu Hoho Asian Chu, Dewi Bunga Teratai, Liok Lui, Tui Im Kiam Ke, Jago Pedang Pengejar Angin, Gihwe serta Toa Tue, Si Bungkuk, Golang. Ong It Sin yang berdaya ingat rendah tak mampu menghapalkan semua nama itu sekaligus, dia berteriak kembali. Lantas, siapakah di antara keempat orang itu yang memiliki ilmu silat paling tinggi? Tentu saja Cian Bun Jin kami yang mempunyai ilmu silat paling-paling tinggi Ong It Sin segera tertawa terbahak-bahak. Ha 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 titik ha ha nah, itulah dia serunya, orang yang hendak kucari adalah Cian Bun Jin kalian. Sekali lagi paras muka ke delapan orang itu berubah hebat, kali ini mereka malah menunjukkan sikap yang kurang sabar. Jadi kau hendak bertemu dengan Chiang Bun Jin kami it Lwe Sang Jin tanya orang itu. Betul Long Nitsin mengangguk. Aku hendak bertemu dengannya untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahku, hayo cepat bawa aku untuk menjumpainya. Perlu diterangkan di sini bahwasannya kedelapan orang itu terhitung jago yang sangat lihai lantaran mereka adalah murid-murid kesayangan dari keempat tokoh paling sakti. Dari Tiong Lempai. Dan keempat orang tokoh yang menjadi guru mereka merupakan jago-jago yang sudah top dalam dunia persilatan, mereka sudah lama tak pernah mengembara atau munculkan diri di hadapan umum. Maka ketika delapan orang jago yang termasur pula namanya dalam dunia persilatan mendengar bahwa Long Nitsin hendak bertemu dengan ketuanya, serta merta mereka mengalihkan perhatiannya ke wajah pemuda itu. Dalam pandangan mereka, Long Nitsin pada hakikatnya adalah seorang pemuda yang telol dan tak punya kemampuan apa-apa, mereka sangat meragukan kemampuan lawannya dalam soal ilmu silat. Tapi prasangkanya terpaksa harus dihapus dari dalam benaknya dengan begitu saja, karena dengan metu kepala sendiri mereka menyaksikan bagaimana Long Nitsin menahan tubuhnya yang sedang meluncur ke bawah setelah terlempar ke udara, untuk kemudian melejit kembali ke angkasa dengan gerakan yang indah. Mereka percaya kalau musuhnya tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna serta ilmu meringankan tubuh yang sempurna, tak mungkin dan bisa mendemonstrasikan kehebatan tersebut. Atas pertimbangan alasan, meski beberapa kali mereka hendak turun tangan, niat tersebut dengan cepat ditekan kembali secara paksa. Baik kata orang itu kemudian dengan suara dalam, jika engkau hendak bertemu dengan Chiang Bunjin kami, mari ikutilah kami berdua. Sehabis berkata, bersama seorang lelaki jangkung dan berkelebat keluar dari gardu dan melayang hampir tiga kaki jauhnya dari tempat semula. Berhenti cepat-cepat Okak Itsin membentak nyaring. Karena dibentak, kedua orang itu segera menghentikan gerakan tubuhnya sambil berpaling. Bukankah saudara hendak bertemu dengan Chiang Bunjin kami katanya berbareng, kenapa tidak ikuti kami berdua? Jika engkau memang bermaksud untuk mengajak aku menemui ketua kalian, kenapa begitu cepat kalian berlarian? Yee, kalau kalian berjalan begitu cepat aku pasti tak bisa menyusul, oh atau mungkin kamu berdua hendak mempersiapkan siasat busuk untuk mencelakai? Bahwasannya Ong Itsin itu goblok bisa terlihat dari gerak-gerik maupun caranya berbicara, tapi justru sekarang dia pura-pura berlagak pintar, dan menyangka rencana busuk lawannya berhasil dibongkar olehnya. Maka sehabis berkata, dengan bangganya dia melangkah keluar dari dalam gardu dengan tindakan lebar. Dua orang jago tong lempe itu cuma bisa melongo, sikap maupun tindakan dari Ong Itsin telah membuat mereka menangis tak bisa tertawa pun sungkan. Dalam sangkaan mereka, ilmu silat yang dimiliki Ong Itsin jauh di atas kemampuan mereka, dan perbuatannya tersebut adalah suatu kesengajaan untuk mempermainkan mereka, maka dua orang jago itu tak berani banyak berbicara lagi. Jika saudara merasa perjalanan kami terlampau cepat, baiklah, maka kita berjalan pelan-pelan saja demikian katanya. Dengan langkah yang lebih lambat tapi tetap gagah, kedua orang itu meneruskan langkahnya menuju ke atas bukit. Ong Itsin kuatir kedua orang itu menggunakan siasat lagi untuk menjebaknya, cepat-cepat dia mengikuti di belakangnya. Selama berada dalam perkampungan keluarga Li, dia memang sudah terbiasa melakukan perjalanan gunung yang sukar dan banyak naik turunnya tapi sekarang setelah harus melakukan perjalanan dengan cepat, tak urung terengah-engah juga napasnya, dengan demikian terlihatlah dengan jelas bahwa pemuda itu sebetulnya tidak memiliki kepandayan apa-apa. Setelah berjalan sejauh dua li melalui jalanan yang lebar, tiba-tiba kedua orang itu berbelok memasuki sebuah jalan kecil yang kedua belah sisinya penuh dengan pepohonan besar. Jalan kecil itu lebarnya cuma 3-4 depa dan paling banter hanya bisa dilewati oleh dua orang yang berjalan bersanding. Di mulut lorong kecil itu terpanjang sebuah tugu batu besar di atas tugu batu itu tertera beberapa huruf yang berbunyi demikian, dengan ilmu silat mencari kawan, dengan kebajikan mengatur dunia. Ditinjau dari arti tulisannya, dapat diketabui bahwa selewatnya jalan kecil itu merupakan daerah terlarang partai Tionglem, bila para peziarah biasa yang membaca tulisan itu, tentu saja mereka akan segera mengundurkan diri. Demikianlah, setelah Hong Nitsin masuk ke dalam jalan kecil mengikuti dua orang jaga tersebut, suasana menjadi sepi dan hening, kecuali kika UAN burung dan hembusan angin, hampir tak kedengaran sedikit suara pun. Beberapa li kemudian, sampailah mereka di sebuah tanah lapang yang sangat luas, di atas tanah lapang terdapat empat buah lonceng tembaga yang amat besar, keempat lonceng. Itu masing-masing digantung di atas sebuah pohon, dua orang jaga duduk di bawah setiap pohon. Ketika Hong Nitsin bertiga tiba di tanah lapang, serentak delapan orang yang duduk di bawah pohon bangkit berdiri. Dua orang yang mengiringi kedatangan Hong Nitsin tersebut, segera berseru dengan lantang. Ada tamu dari jauh yang sengaja datang untuk menjumpai Chiang Bun Jin, harap saudara bersedia membunyikan lonceng untuk memberi tahukan kepada dia orang tua atas kedatangannya. Dua di antara delapan orang maju ke depan, lalu mengamati sekejap wajah Hong Nitsin, setelah itu katanya. Sudah lama Chiang Bun Jin tidak menerima tamu, ada urusan apa saudara kemari? Harap diutarakan saja agar diselesaikan di tempat ini juga. Tanda petik. Dari nada perkataan tersebut, sudah terang mereka tak pandang sebelah mata pun terhadap Hong Nitsin. Mereka anggap kedatangan si pemuda paling-paling juga hendak memohon sesuatu dari Tiong Lampai. Maka dalam anggapan mereka, kalau cuma permintaan saja maka mereka pun dapat memberi keputusan. Betapa gusarnya Hong Nitsin mendengar perkataannya, segera bentaknya. Ngacobe lo siapa yang memohon sesuatu? Aku datang untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahku, pokoknya aku tak mau urusanku diselesaikan di sini, aku harus bertemu sendiri dengan ketua kalian. Baiklah, jika kau merasa keberatan untuk membunyikan lonceng, biar aku yang membunyikan sendiri. Sambil mengomel tangannya menuding ke sana kemari seperti orang Aidan, malah badannya ikut menerjang ke muka. Pada saat itulah, empat buah lonceng besar yang tergantung di atas pohon berbunyi dengan sendirinya. Taang. Taang titik. Taang titik. Taang sedemikian keras dan nyarinya suara dentingan itu membuat telinga menjadi sakit. Bukan Ong Nitsin saja yang kaget, malah semua orang yang hadir di situ ikut terperanjat. Sudah barang tentu Ong Nitsin tidak akan bisa menjawab bila ditanyai kenapa lonceng itu bisa berbunyi dengan sendirinya, tapi kecuali dia, orang lain mengira berbunyinya loceng. Lonceng itu adalah hasil perbuatan dari Ong Nitsin. Mereka menyangka ketika Ong Nitsin menggerakkan tangannya untuk menuding ke sana kemari tadi secara diam-diam ia telah mengerahkan hawa murninya untuk membunyikan keempat buah lonceng tersebut, maka empat buah lonceng itu dapat berbunyi sendiri. Empat buah lonceng mempunyai bobot yang berbeda, dengan bobot yang tak sama serta merta menghasilkan pula suara yang tak sama, karena itu dari bunyi suara lonceng yang bergema di bawah bukit, orang yang ada di atas gunung akan mengetahui siapakah yang dicari oleh pendatang tersebut. Terima kasih.